Pemirsa Kementerian Sosial meluncurkan program layanan elektronik warung atau e-warung untuk mempermudah akses masyarakat dalam menerima bantuan sosial dari pemerintah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Nori Utari dan jurukamera Andrianto langsung dari kawasan Johar, Jakarta Pusat. Nori, bisa Anda jelaskan ini layanan seperti apa yang masyarakat dapatkan melalui program e-warung ini, Nori? Ia, Dora, bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga yang murah dengan mengandalkan yaitu dana bantuan sosial dari pemerintah Indonesia, maka pemerintah Indonesia membuka atau menyediakan sarana bernama elektronik warung di mana menyediakan berbagai macam kebutuhan barang pokok dengan harga yang sangat terjangkau dan tentunya sangat mudah untuk didapatkan oleh masyarakat setempat. Dan saat ini di samping saya telah menerima salah satu pemilik toko dari elektronik warung ini. Halo, selamat siang Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Hairia. Bu Hairia, ini adalah warung pertama di DKI Jakarta. Untuk membuka warung ini, apakah Ibu membuka, mengulang, maksud kami mengeluarkan modal sendiri atau mendapatkan modal dari pemerintah Indonesia? Oh, enggak, ini dari Kemensos, Kementerian Sosial. Oke, kira-kira berapa sih Bu modal yang diberikan dari Kemensos untuk Ibu membuka warung ini? Modal, kayak saya kurang tahu itu urusannya, urusannya-urusannya. Dan apakah bisa, dari Ibu apakah mendapatkan untung dengan membuka warung ini, Bu? Ya, nanti dari, mungkin dari pihak-pihak yang, ya, Himbara itu ya, mungkin dapat untung dari sana. Mungkin dari pelayanan, kayak pembayaran, kayak tagihan listrik, Pak, mungkin dapat dari sananya gitu. Kalau dari Kemensos listrik sih kayaknya enggak ada gitu, kayaknya gitu. Cuma subsidi doang gitu. Lalu, Bu, barang-barang apa saja sih, Bu, yang dijual di warung ini, Bu? Oh, beras, minyak, terigu, sama ya, kira-kira nanti, kelanjutannya nanti telur, gitu. Nah, Bu, ini kan elektronik warung adalah pertama kali di wilayah DKI Jakarta. Lalu, untuk masyarakat yang tertarik atau berminat untuk berbelanja di sini, Bu, bagaimana tata caranya untuk bisa berbelanja, Bu? Oh, dengan kartu. Dengan kartu PKH, Kartu Perserta Keluarga Harapan, mau bisa dinunjukin. Oke, jadi dengan untuk berbelanja di sini harus membawa kartunya, Bu, ya? Lalu kemudian apa lagi yang bisa didapatkan, Bu? Oh, di sini. Di sini banyak menarik, bisa juga menarik tunai nanti, nantinya, kelanjutannya. Selain beli di sini juga gitu kan, nenggesek istilahnya. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Iya, Dora, itulah informasi kami dari elektronik warung kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporan Anda, Nori Utari, dan juga juru kamera yang bertugas. Langsung dari kawasan Jakarta Pusat, ya? Iya, dari Johar. Nah, ini ternyata di Johar ini, warung pertama di Jakarta. Seperti itu ya, Pak. Nah, tadi Ibu Hairia, pas saat ditanyakan oleh Nori, dia tidak tahu sebenarnya besaran yang diberikan. Idenya dulu, kemarin ini kita bangun di Jakarta, itu membuktikan sistem teknologi bahwa antara kartu Himbara itu bisa saling membaca sudah. Itu yang kemarin ide awal, karena belum ada di daerah lain. Kalau di Malang itu hanya BNI, yang lain itu satu-satu bank. Nah, ini kemarin dicoba, empat bank itu menerbitkan kartu, kemudian alatnya satu, edisinya bisa dibaca. Nah, ini memang didorong oleh Bank Indonesia dan OJK, memperlihatkan bahwa ternyata Himbara itu sudah bisa, gitu loh, antara ini. Berarti ini masyarakat bisa memegang empat kartu yang berbeda, yang mana yang mereka miliki, itu bisa dipakai? Jadi misalnya begini, kita kan antisipasi kalau mereka berpindah, gitu loh. Jadi tidak perlu ganti kartu, ganti rekening, cukup dengan itu saja sudah bisa. Itu kalau dia berpindah. Jadi saya marah bilang, yang penting dia tidak ke luar negeri, ke Singapura, cari, minta mau ambil bansosnya, itu bisa, gitu loh, kalau si Himbara model ini. Nah, tadi kenapa Ibu ini tidak mengerti, saya minta maaf, memang ini karena cepat sekali, cepat sekali. Jadi, karena konsepnya ini kan kita sudah tasi kemana-mana, termasuk saya sudah tasi ke Bank Dunia. Dan Bank Dunia, bukan saya bangga-bangga Bank Dunia, tapi Bank Dunia itu tidak komentar apa-apa, cuma dia bilang, izinkan saya menggunakan konsep ini di luar negeri. Dan saya langsung diberangkat ke Manila, itu mempresentasikan ke pemerintahan mereka, karena dia juga ada tugas untuk ini dari pemerintahan baru, kebetulan mereka pemerintahan presiden baru. Saya presentasikan, dan Alhamdulillah apresiasi luar biasa, itu dia bilang luar biasa, gitu. Jadi persyaratannya seperti apa, Pak? Jadi gini, jadi pertama, itu sangat tergantung dari pendampingnya dulu, karena pendampingnya yang mengetahui persis masyarakat yang didampingi. Satu pendamping itu mendampingi 200-300 keluarga. Oke, siapa pendamping ini, Pak? Pendamping PKH. Oke. Pendamping PKH itu kita rekrut, itu sarjana, dan itu merupakan seperti pekerja tetap di Kementerian Sosial, gitu, karena dia digaji. Jadi, itu dia yang sehari-hari ada di lapangan mendampingi masyarakat ini. Jadi dia mengetahui persis mana masyarakat yang berhak untuk mengetahui mana yang kemungkinan mampu untuk melaksanakan itu. Kan melihat juga rumahnya ya, jadi harus ada ruangan sedikit untuk tempat itu. Dia tahu kondisi lapangan. Nah, dia nanti yang menunjuk, lalu kita tanya yang punya rumah, betul dia mau ini untuk kelompok, gitu. Jadi, artinya begini, kita nanti jangan sampai ada orang mau jualan kue, itu ditolak, gitu, misalnya. Padahal kan, idenya kan perkelompok tadi, tidak boleh hanya menang untung sendiri. Ini kalau untung sendiri itu bahaya, nanti orang datang beli banyak, dengan cash tadi yang belah-belah open itu, itu bahaya, kan? Tidak boleh, gitu. Jadi, dia betul-betul harus memang hanya dia. Nah, setelah itu, siapa yang mengurus kalau alatnya rusak? Siapa yang mengurus alat ini semuanya? Nah, itu banknya. Karena dia kan merupakan agen bank. Jadi, dia sebetulnya agen bank. Ya, di mana bank ini sudah menunjuk agen di mana-mana sebetulnya. Bedanya hanya, saya bilang sama bank, Anda sudah punya agen bank di mana-mana. Tapi belum ada agen Anda adalah orang miskin. Itu saja bedanya. Ya, ke parisawan-parisawan, kalau melihat ini ada dana nantikan yang diberikan kepada calon PKH yang akan membuat iwarungnya seperti itu. Bisa ada celah lain tidak dimanfaatkan atau dana seperti itu kan sensitif untuk mereka emang bisa menggunakannya sebaik-baik mungkin untuk membangun iwarung seperti ini atau ada calon seperti itu? Ya, itu tadi yang jadi, yang saya masih pertanyakan di awal tadi ya. Karena memang PKH sama Kube dari awal ini desainnya berbeda. Memang ini terobosan sangat baik ketika berusaha menggabungkan. Cuma memang harus butuh waktu untuk melihat apakah ini bisa nyambung atau tidak. Ada dua catatan paling tidak. Pertama, Kube yang saya lihat itu kan sebetulnya sama seperti kooperasi, Pak Andi. Jadi ada yang serba usaha, ada yang produksi, ada yang distribusi. Ini kan berarti mendorong yang distribusi. Sementara distribusi memang paling gampang, resellernya itu paling gampang. Jangan-jangan nanti yang produksi malah mati. Padahal itu yang membangun inovasi-inovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mentalitas pedagang kita ini terlepas dari pendampingan ya. Itu memang ada yang namanya kalau saya istilahkan itu mentalitas pedagang kampung namanya. Jadi dia buka warung, dia jual, tapi dia makan juga sendiri. Oke. Ini warungnya itu, jadi akhirnya dia nggak ada break event point. Akhirnya dia cuma jual, makan, jual, makan, ketika itu warungnya habis ya sudah. Nah ini bedanya di sini mas, bedanya mbak di sini. Warung ini, si orang petugas toko itu, itu hanya operator. Jadi misalnya, kan uang modalnya warung ini, itu bukan dari pemerintah. Itu dari kooperasi. Dan kooperasi tidak ngasih uang. Dia ngasih barang untuk dijual. Jadi ini men-supply, kemudian kooperasi minta bank supaya bayar ke ini. Jadi nggak ada uang ke sini. Nah uang yang ada satu-satunya dari pemerintah, itu perbaikan rumah. Dan itu sudah sering kita lakukan dari dulu memang, perbaikan rumah. Kalau dulu bedah rumah, itu dalam rangka kesehatan secara total. Sekarang yang kita adalah persiapan untuk usaha. Jadi karena saya juga mengevaluasi selama ini kita bedah rumah, banyak sekali orang. Untuk kesehatan, tapi yang diperbaiki terasnya. Kenapa? Karena dia mau menerima tamu. Laudah lah, sekarang saya bilang kasih uang, perbaiki terasnya sekaligus untuk bikin uang. Nah gunanya selain ada pendamping, juga harus ada pengawasan agar dana ini memang tepat guna. Betul, betul. Jadi kalau uang 10 juta itu untuk bikin itu, itu sebetulnya cukup pas-pasan lah. Untuk kan dia bikin, ada dinding sedikit dia tambahkan. Kemudian tadi itu bagus banget, pakai rolling pintu metal malahan. Jadi uangnya itu dibuat semikian rupa, supaya cukup untuk merehab menjadi suatu warung. Nah ini baru tempat. Nah bagaimana dengan modal kerjanya? Jadi beli sembakonya. Oh ini enggak, ini punya, itu kooperasi. Jadi kooperasi ini nanti yang meminta ini kerja sama-sama bulog, ataupun RNI, terserah yang mana distributif yang terbaik, itu tuh memasukkan barang. Jadi Pak begini sebetulnya antara PKH dengan kebenin. PKH itu konsepnya ke anak. Memutus rantai kemiskinan. Saya bilang, sampai kapanpun kita ngeluarin uang banyak ini, tujuan kita memutus rantai kemiskinan. Tuntutannya sekarang, itu ke kami ribut sekali. Enggak bisa, uang banyak ini harus menuntukkan kemiskinan. Baik, uang banyak harus menentaskan kemiskinan. Menentaskan kemiskinan kan harus bapaknya. Kita harus orang tua. Kita juga sebetulnya agak-agak itu ya. Pak Dirjen, baik Mirsa, kami akan kembali di Lansok yang berita satu.